musik 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 nah amin aku sekalian jadi kesimpulannya bahwa dalam berhudu itu ada rukun dan juga ada sar ada rukun dan juga sar kalau rukun rukun mudri adalah sesuatu yang harus kamu lakukan ketika bukan akan ketika kamu berhudu maka apapun yang kamu lakukan ketika berhudu itu namanya rukun kemudian sarat tapi sarat bahwa sarat itu itu adalah sesuatu pekerjaan yang dikerjakan di luar pekerjaan jadi ketika kamu sebelum hudu sebelum melakukan gerakan hukum maka itu namanya sarat dari dari apa yang sudah saya sampaikan paham atau belum paham kalau belum paham silahkan ditanyakan dengan ujung mata ada kalau bukan orang islam berhudu boleh tidak ampun berkait dengan pertanyaan si intan intan itu pertanyaan begini jadi kalau orangnya tidak beragama islam lalu berhudu ada misalkan ada orang non muslim baik itu agama kristen atau buddha dan sebagainya kemudian berhudu sah tidak berhudunya boleh tidak berhudunya maka dikembalikan kepada sarat dalam sarat wudu itu saratnya harus beragama islam harus beragama islam artinya ketika orang itu bukan beragama islam maka dia tidak terkena hukum wudu tidak terkena hukum kalau misal dia memaksakan berwudu aja misalkan pengen seperti orang islam mau berhukum berhudu tapi itu tidak termasuk wudu itu bukan dinamakan wudu kenapa tidak dimakan wudu walaupun dia merasakan apa sama persis yang dilambat oleh orang muslim berhudu yang membasu buka yang membasu tangan kemudian yang mengusap sebagian ke kepala bukan rambut tapi harus disampaikan bukan rambut sebagian kepala kemudian membasu kaki sampai mata kaki kalaupun orang yang bukan muslim ini wudu sama persis seperti itu tetapi karena tidak membeli sarat karena sarat wudu itu harus muslim maka itu bukan termasuk wudu sapi dan mungunya saratnya saja tidak termasuk apalagi urusan sadar tidak paham ya? paham paham ntar ya? paham ada juga yang mau ditanyakan silahkan jalan normal daripada nanti tidak bisa atau kurang paham silahkan ditanyakan ada aman silahkan sinta jadi boleh gak orang yang berwudu langsung membasu muka sekarang begini pertanyaan teman kamu sinta 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 sekarang sinta boleh tidak ketika kamu berbubu itu langsung membasu muka tak tanpa ber 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 tanpa berpungun tanpa berpungun tanpa melimasikan membangkit tapi langsung berbubu itu langsung membasu muka boleh tiga ada yang bisa menjawab? ada yang bisa menjawab? sekarang ketika kamu tidak ada yang menjawab di antara kamu sekalian jadi ketika ketika kamu berbubu lumrahnya orang berbubu itu biasanya kan mengusap atau membersihkan kedua terapakan terapakan ini biasanya nih membasu terapakan sambil biasanya menurut kamu matmit ya membaca niatmu niatmu itu walaupun niatmu di awal itu hukumnya sun sunah karena yang wajib nanti ketika berbubu dengan membasu muka tem lumrah yang terjadi adalah membasu kedua terapakan habis itu kemudian mengambil air untuk berkum 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 berkumur habis berkumur kemudian jari tangan kamu dibasahi kemudian untuk membersihkan kedua lubang hit lubang hit yang jadi pertanyaan sinca boleh tidak kalau rupunya tanpa mengusap tanpa membersihkan kedua terapakan tangan tanpa mengkumur tanpa mengusap ini membersihkan lubang hit ini maka kembali lagi tadi tadi ada yang namanya lubang kalau lubang hit wajib sesuatu yang wajib harus dikerjakan tidak boleh diting tinggal kalau kamu berlutu sesuatu yang wajib dikerjakan itu lumayan lubang ada lagi yang namanya sunah 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 itu lah sesuatu yang boleh boleh dikerjakan juga boleh ditinggalkan sesuatu yang boleh dikerjakan juga boleh ditinggalkan angkah badunya tetap dikerjakan biar mendapatkan pa pa kamu buru-buru misalkan karena buru-buru takut ketinggalan sholat kerja maha atau karena kamu dalam kondisi yang sedang sakit sakit dingin panastis tahu panastis? tahu kalau terkena air takut nanti panasnya dinginnya makin menggigit maka cukup kamu berlutu ketika berlutu kamu langsung membasu muka membasu muka langsung di dalam hatinya kemudian habis membasu muka langsung membasu perjuatan tangan sampai siku habis itu kemudian mengusap sebagai kepala kemudian membasu perjuatan kaki sampai mataka mataka itu berarti meninggalkan membasu membersihkan terapak kata muka meninggalkan berkumpul berkumpul meninggalkan membasu hidung hidung kemudian nanti minggu depan akan membahas tentang materi sesuatu yang dibatalkanmu supaya pelajar hari ini mendapatkan berkah kemudian ingin kamu bermanfaat terima kasih